Terima dana asing KPAI sebut tak terima. Terima sepeser pun, mirip kampret. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di SeaWorld.com. Halo, Assalamualaikum. Dengar suara JJ lagi di channel TV Jurnal. KPAI ini tukang ngibul. Isinya kampret-kampret semua. Gak heran kalau didukung novelist gak jelas kubu mereka juga. Siapa dia? Terelie. Orang ini mendukung KPAI yang sudah pernah menerima 455.000 sekian USD atau setara dengan 4,29 miliar rupiah untuk melakukan pelarangan iklan, promosi, dan kegiatan sponsorship oleh industri terkait tembakau. Pada bulan Mei 2008, Bloomberg menyuntikkan lagi uang senilai 1,34 miliar rupiah. Kemudian KPAI juga disuntik lagi uang senilai 1,9 miliar rupiah yang dicerkan untuk lebih mendorong agenda pelarangan rokok. Sekarang KPAI mengatakan bahwa mereka tidak dapat speserpun uang itu. Inilah tipikal dari kampret. Kebiasaannya sama. Terima uang, terus pura-pura lupa ingatan. Benar-benar saya heran dengan KPAI. Mereka ini dungu dan tidak jelas. Orang-orang yang ada di KPAI juga pura-pura bodoh dan pura-pura lupa dengan kegiatan yang didanai oleh Bloomberg. Memang secara spesifik tidak ada uang untuk memboikot PP Jarum. Akan tetapi menarik sekali lagi bagi kita jika kita mengaitkan tindakan berdosa KPAI kepada generasi muda bangsa ini ketika mereka mendapatkan suntikan dana asing. Sebenarnya penerimaan uang dari asing ke LSM-LSM inilah sudah pernah dikritik oleh mantan anggota Komis 3, DPR, Eva Kusuma Sundari. Beliau mempertanyakan keabsahan penerimaan dana asing tersebut oleh lembaga negara. Uang sebesar itu apakah benar-benar dipergunakan dengan baik? Mari kita simak kalimat Eva Sundari sekitar 10 tahun silam. Badan Pemeriksa Keuangan BPK pernah mempersoalkan dana United Nations Development Program UNDP yang diterima langsung Departemen Dalam Negeri dan itu langsung disalurkan ke provinsi itu dianggap pelanggaran hukum kata Eva di Jakarta Kamis 28 Juni. Anda bisa langsung melihatnya di laman www.berita1.com Sebenarnya apa yang menjadi permasalahannya? Apakah salah kalau Bloomberg memberikan uang untuk kampanye anti-rokok? Apakah Bloomberg inisiatif salah? Ya sebenarnya tidak. Jadi kalau kita mau sedikit bermain logika dan menari-nari di atasnya, kita bisa melihat bahwa kesalahan terbesar ada di tubuh KPAI. Ketika netizen memberikan dan menelanjangi KPAI yang komisionernya orang sengkuni, ditambah dengan KPAI dapat dana asing, KPAI bereaksi sangat cepat dan sangat bodoh. Ketika dibongkar keterlibatan asing dalam kampanye anti-rokok, KPAI mengatakan bahwa sebesar pun Bloomberg tidak mendanai KPAI. Nah, ini kan reaksi tolol. Seharusnya, juru bicara KPAI memahami sejarah dan aliran dana. Jangan-jangan mereka masih menikmati hasilnya. Mari kita simak ketua KPAI yang membantah terima duit dari Bloomberg untuk kampanye anti-iklan rokok. Menurut Ketua KPAI, Susanto, pada Senin 9 September 2019, perlu kami sampaikan bahwa KPAI tidak pernah menerima dana dari Bloomberg serupiah pun. Jadi apa yang sudah dituliskan oleh berita satu yang jelas-jelas mengatakan duit sudah cair ke KPAI itu adalah hoax? Kampret detekted. Entah berita satu yang kampret ataukah KPAI yang kampret. Yang pasti bukan gue, karena urusan gue adalah ngipas-ngipasin. Eh, ngipas itu pakai sayap bisa juga ya. Jangan-jangan gue yang kampret. Tapi sebenarnya, wajar saja kalau berita tahun 2012 itu tidak disadari oleh KPAI. Mereka kan sedang panik. Orang panik biasanya tidak bisa berpikir panjang dan asal ngomong. Manusia-manusia ini sedang menggali kumur sendiri. Kalau pembaca ingin melihat kutipannya langsung, silakan simak kalimat yang ditulis oleh redaksi berita satu yang diambil. Lembaga negara lainnya adalah Komnas Perlindungan Anak Indonesia KPAI yang menerima Rp455.111 atau setara Rp4,285 miliar pada Mei 2008 untuk mengeluarkan larangan iklan, promosi, dan kegiatan sponsorship oleh industri terkait tembakau. Pada bulan yang sama, sebesar Rp142 lebih atau setara dengan Rp1,339 miliar kembali dikeluarkan. Pada Maret 2011, Rp200.000 atau setara Rp1,88 miliar dicairkan bloomer ke KPAI untuk lebih mendorong agenda pelarangan iklan-iklan rokok. Anda bisa langsung melihatnya di laman www.berita1.com. Jadi bagaimana? Masihkah Anda percaya dengan KPAI? Pak Jokowi bubarkan saja KPAI. Orang-orang di sana nggak jelas. Bahkan ada yang mirip seperti Anis. Pecatan Ahok. Jadi bagaimana? Apakah para pembaca setelah membaca artikel ini masih mau bela KPAI yang dibela oleh Terelie? Jangan. Dulu Prabowo dibela Terelie, dia kalah. Jangan mau deh. Serius. Begitulah jarum-jarum. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman www.seaworth.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!